Kecanggihan Amfibi TNI Al-Capa 61 Buatan Indonesia sudah terkenal sejak tahun 1960-an sebagai corong operasi amfibi dan kendaraan taktis amfibi Perancis. Menurut siaran pers kursus turun dari marinir, 10 unit Kapa K61 dari Batalion Kapa, Resimen Cavalry Marinir Yonkapa II, melakukan sesi uji arung pada tahun 2019. IS-61 terletak di dermaga unit amfibi dan kegiatan dimulai dengan masing-masing awak material menyiapkan kendaraan tempur terlebih dahulu. Salah satunya adalah pengecekan pompa hisap air mekanik sebelum melakukan tes Vitewater, karena ini adalah prosedur operasi standar di setiap operasi kendaraan tempur untuk memastikan keselamatan kendaraan tempur dan awaknya. Tujuan dari kegiatan uji coba arung ini adalah untuk mempersiapkan perlengkapan tempur khususnya kendaraan tempur Kapa K61 guna mendukung pelatihan Armada Jaya 2022. Yonkapa dan Zero Accident 2 Maret, Mayor Jaka Sulistiana Putra apakah K61 memiliki peran utama untuk membawa senjata artileri dari kapal pendarat jenis ini, LPD Landing Ship, ke area Kioshäuser di darat. Berat maksimum K61 termasuk muatan adalah 14.000 kg, dengan berat di air 9.550 kg dan berat di darat 12.550 kg untuk landasan saat berenang. Apakah K61 mengandalkan dua baling-baling besar, masing-masing dengan tiga bilah dan terletak di bawah ram-ram? Dengan dua baling-baling tersebut, K61 mampu melaju maksimal 8 hingga 10 km per jam di dalam air. Kecepatan, tentu saja, tergantung pada banyak pi di bawah ini. Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri atau 61 ini merupakan salah satu alutsista yang dimiliki oleh Korps Marinir TNI-AL, bukan alutsista biasa. Kendaraan yang memiliki julukan, Juru Bicara Operasi Amfibi, ini merupakan sistem persenjataan legendaris bagi Korps Marinir. Angkatan Laut Indonesia yang menyandang gelar legendaris alutsista ini telah beroperasi di Indonesia selama hampir 60 tahun. Apakah 61 berperan dalam mendukung operasi tempur? Marinir TNI-AL sebelumnya telah berpartisipasi dalam operasi kemanusiaan seperti bantuan banjir. Apakah 61 sejenis kendaraan taktis atau radi yang kondisinya masih dipertahankan? Peran utama alutsista ini adalah untuk membawa senjata artileri dari kapal jenis tank kapal pendarat atau anjungan pendaratan untuk menuju ke daratan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!